Vaksinasi masal yang dilakukan oleh TNI Polri ternyata sangat antusias diikuti oleh masyarakat kota Tarakan. Dandim 0907 Tarakan Letkol Infantri Eko Antoni Chandralis Tianto mengatakan, dari data yang dimiliki pihaknya, terdapat 2.100 warga Tarakan yang sudah mendaftarkan diri dan antri untuk mengikuti vaksin masal. Dandim melanjutkan, meski sudah ada sekitar 2.100 masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin, ia meminta agar masyarakat tak perlu khawatir lantaran tidak mendapatkan vaksin. Apabila ada jatah lagi untuk kota Tarakan, maka bagi masyarakat yang sudah mendaftarkan dipastikan akan mendapatkannya, karena pihaknya akan menunggu vaksin dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk diserahkan ke kota Tarakan. Dalam sehari, vaksinasi yang dilakukan TNI Polri di kota Tarakan bisa mencapai 336 orang yang disuntik. Ia memastikan bahwa setiap proses vaksinasi bila berlangsung tanpa menimbulkan kelas terbaru. Chandralis memastikan, proses vaksinasi bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, apalagi dari jumlah 2.100 masyarakat yang sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin, dipastikan akan terus bertambah lantaran pendataan masih terus berjalan. Alokasi yang kami terima itu 900 dosis selama 3 hari, bisa kami sempitkan 959. Lalu sisanya mungkin nanti kami tinggal menunggu dari alokasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Elia Jarsimon melaporkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.